Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kohar Korek Harian Dari Kohar Motor Channelnya Bengkel Syariah Teman-temanku Semuanya semoga Saat ini Kita selalu dalam Lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman selalu berbahagia Selalu diberikan rahmat Hidayah keberkahannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saat ini Saya belajar, kita belajar sama-sama Tentang kalibrasi Karburator dua Atau sistem injeksi Yang dua pun sama Kalibrasi tentang kepakuman Tentang tekanan Antara Mesin satu Dan mesin dua Kenapa sih harus di Setting Maksimalnya Bisa 50-50 Atau tidak bisa Sama rata Sistem kalibrasinya Sistem tekanannya Minimal bisa mendekati 45-55 Saya pakai caranya apa sih Saya pakai alat sederhana Untuk kalibrasi tersebut Saya cuma pakai Botol ya Saya bikin dari botol apa aja Saya pakai cairan Nanti ketahuan Tekanannya tersebut Dari Karburator yang satu Seperti apa tekanannya Dan yang satu lagi Seperti apa tekanannya Kalau hanya kita Kira-kira Belum tentu Sama perkiraan kita Dengan hasilnya Minimal kita punya alat sederhana Seperti ini Oke Biar tidak banyak Bicara Kita Langsung praktek aja Ya Ini kebetulan Sistem kalibrasinya Tidak normal Tekanannya Bahkan di saat digas pun Dia Kurang respon Yang satu Sudah menekan Karbunya Yang satu lagi Belum Jadi ada kepincangan Sedangkan Kondisi mesinnya itu Baik Tetapi Tekanan dari karbu Atau Setelannya Kalibrasinya itu Belum normal Belum seimbang ya Oke Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ya ini teman-teman Kita bisa Setting Atau Melihat Tekanannya itu Dari lubang sini ya Nah Dari lubang Depan karbu Atau lubang Pengisepan intake Dia ada dua Kanan dan kiri Kalau untuk Karbulator dua Kalau untuk Karbulator satu Kalibrasinya Otomatis Dari satu karburator Untuk Dua mesin Sudah dicabang Kalau ini Dua karbu Dua mesin Jadi Minimal Harus kita Seimbangkan Seminimalis Mungkin Gitu kan Tidak seimbang pun Tidak masalah Yang penting Mendekati Keseimbangan Gitu Ya syukur-syukur Harus seimbang Nah ini untuk Cara setting Koinnya ya Atau kuku-kukunya Koin buka skepnya Disini ya Koinnya nih Nah ini nanti Tinggal diputer Kanan atau kiri Nanti kalau kita puter Kanan mana yang Lebih menekan Puter kiri Mana yang Lebih menekan Nah kita Setting Setelan anginnya Dulu Setelan anginnya Itu kita Paskan dulu Standarnya Rata-rata Karbu ninja Dua setengah Ini sebenarnya Sistem ini Udah lama Karena keluarnya Karbu ninja Dua setengah itu Sistem karbu ini Udah lama Mohon maaf Apabila Ada yang Belum paham Tentang Settingnya Kalibrasinya Karbu 2 tersebut Ya Saya berbagi Berbagi pengalaman Di saat dulu Saya kebingungan Untuk Setting Kanan dan kirinya Itu Biar seimbang Itu Seperti apa Halnya Saya sharing Dengan teman-teman Yaitu Saya menggunakan Minimal Pakai tabung Pakai alat tabung Aja botol Pakai botol Ini Sistem sederhana Teman-teman Bisa bikin Dari botol Yang penting Tidak ada udara Yang bocor Dari sampingnya Dilem lagi Dilem Bekasih selang Dilem Ini nanti Settingnya begini Dari atas Nah Dari atas Kita setting Puter kanan Atau puter kiri Ya Untuk Setelan angin Rata-rata Standarnya itu 3 setengah putaran Sampai 4 putaran Kita setting Serang anginnya itu Diputaran Seperti itu Ya Diputaran 3 senah Sampai 4 putaran Bisa makan dulu Ya teman-teman Baru kita setting Kalibrasinya Ya Kita mulai Caranya seperti ini Kita hidupkan dulu ya Awalnya Awalnya kita hidupkan dulu Mesinnya Yang standarnya ini Sebelum saya Setting ya Nah ini udah hidup nih Nah Tuh Ya masih ada ngok Ada ngok itu Dari Karbu kanan Dan kirinya itu Kurang seimbang Yang satu Udah mau teriak Yang satu Belum Jadi Berebutan Mucek bahasa Sunopad Degang-degang Jengpake Keke Senah Hehehe 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 Alatnya Teman-teman Ya Alat sederhana Ya Yang saya bikin Hanya botol Seperti ini Dan ini Menghantarkan Saya Keberhasilan Di setting Kabilator 2 Alat seperti ini Tapi sangat membantu Untuk saya Dan teman-teman Disini ya Mudah-mudahan Alat ini Yang belum paham Teman-teman Yang belum pernah Setting Bisa Setting Kalibrasi 2 Tersebut ya Mau Baik mesinnya 2 3 Atau 4 Jika teorinya Sudah ketemu Dengan alat Seperti ini Maka insyaallah Teman-teman Akan lebih mudah Settingnya ya Oke Kita matikan Mesinnya Nah ini Selang ini ya Selang ini Yang depan Karbu Kita cabut Satu Yang satelnya Ada dua Ada dua Ini Di depan Karbu Ini untuk Penyesepan Kita ganti Pakai selang Yang tadi Yang dari Botol ini ya Kita ganti Yang dari botol ini Nah ini Bikinnya Teman-teman Kalau bikinnya ya Ini botol Dua Kita kasih selang Yang satu Dari lubang Dari botol Kanan ke kiri Selang langsung Bulat begitu Masuk sampai Dasar ya Yang ini langsung Masuk sampai Dasar Ya Nah yang dua Yang untuk masuk ke Pengisepan Atau ke Intek Atau ke Udara Mesin yang di depan Karbu tuh Ke udara Intek Dia jangan sampai Ke bawah Hanya di atas Hanya di atas Ini disini Segini dah Nanti cairannya Boleh Airnya bebas Mau pakai apa Saya pakai Air radiator Ya Jangan pakai Bencin Pakai cairan Aja Cairan biasa Terserah Teman-teman Sukanya warna Apa Ini saya pakai Warna hijau Mau warna Pink Apa Silahkan Ya Terserah Keinginan Teman-teman Untuk Penyemangat Setting Dengan warna Sesuai Keinginan Nah Udah Apaan Cara Bikinnya Oke Kita Masukkan Selangnya Satu Usahakan Tidak ada Yang bocor Masuk Satu Lagi Ini Kalau Kelamaan Setting Seperti Ini Bensin Agak Boros Karena Tekanannya Nambah Dari Sini Seperti Motor Apa Pakai YIS Seperti Motor Yang Pakai YIS Karena Ada Tambahan Tekanan Dari Tabung Ini Kita Lihat Dari Sini Langsung Lihat Ini Udah Buluk Teman Teman Botolnya Udah Lama Banget Soalnya Nah Teman Teman Bisa Lihat Ini Posisinya Kalau Kurang Seimbang Boleh Kita Tiup Dari Sana Yang Mana Ini Sejajar Hampir Sejajar Nanti Di Saat Hidup Kalau Yang Ini Kosong Berarti Yang Tinggi Tekanannya Itu Yang Kanan Teman Ya Ini Kosong Nih Yang Kanan Tekannya Tinggi Otomatis Di saat Udara Dari Sini Kencang Ya Kan Kencang Sebelah Nah Itu Berarti Tekanannya Ada yang Kencang Sebelah Kalau Udah Normal Langsam Dia Normal Yang Satu Nggak Naik Satu Nggak Turun Stabil Itu Insya Allah Udah Pas Itu Ya Oke Bismillah Kita Coba Ya Nah Teman Teman Bisa Lihat Ya Bisa Lihat Ini Menekan Sebelah Tadi Kan Di saat Saya Geber Ada Ngok Nah Ini Tekanan Kalibrasinya Tekanannya Dari Mesin Yang Satu Terlalu Ngebuka Bisa Koinnya Atau Kalau Mesinnya Kurang Bagus Kompresinya Tinggi Sebelah Maksudnya Kita Usahakan Dari Settingan Karbon Bisa Normal Ya Setting Ya Ini Puter Di posisi Yang Tadi Teman Teman Ya Posisi Yang Tadi Saya Unjukkan Teman Teman Bautnya Yang Dimana Yang Di Depan Ya Ini Ya Bautnya Kita Setting Ya Nah Ini Kita Puter Kanan Dulu Atau Kiri Terserah Kalau Apa Kondisi Selang Yang Mana Yang Menekan Kelihatan Kan Kalau Pake Selang Putih Gitu Coba Puter Kanan Dulu Ya Kita Puter Kanan Kemana Ternyata Puter Kanan Lebih Parah Bat Berarti Kebaliknya Kita Puter Kiri Nah Dia Tenang Semakin Tenang Dia Semakin Tenang Ya Kan Relax Itu Cairanya Nah Ini Kebanyakan Puter Kirinya Karena Jadi Kebalikannya Kita Puter Kanan Lagi Dikit Tuh Kebanyakan Dan Ini Bukir Kanan Lagi Dikit Ya Nah Ini Memang Untuk Kalibrasi Ini Memang Agak Susah Kita Harus Klankan Bukir Kanan Bukir Kiri Kita Lepaskan Nah Kalau Terlalu Banyak Kenai Dikit Kebanyakan Disat Jamu Kembali Puter Lagi Terlalu Nah Dia Sudah Mulai Tenang Balik Lagi Ya Teman Temannya Berarti Masih Berdumpas Tuh Dan Balik Lagi Masih Kurang Bruno Teman Teman Yang Ngamuk Lagi Ngamuk Lagi Yang Sebilah Nah Sudah Mulai Tenang Sudah Mulai Tenang Banyak Kondisinya Seperti itu Teman-teman Tinggal putar Kanan Atau Kiri Nanti Kalau Belum Ketemu Barisan Anginnya Coba Teman-teman Bincangin Yang Kanan Tambahin Yang Kiri Kurangin Ini Tinggal Tinggal Begitu Setting Ini Setting Tentang Kalibrasi Tekanan Antara Dari Kepakumannya Dari Yang Kiri Dan Kanan Atau Sistem Injeksinya Kalau Yang Sistem Injeksi Kiri Dan Kanannya Biar Kerja Seimbang Lebih Teman-teman Terbakas Dulu Kalau Masih Bincang Berarti Belum Norma Settingan Karbonya Terbang Pas Masih Ya Dia Tenang Di Posisinya Seperti Ini Berarti Masih Kurang Ti Siti C J J selamat menikmati nah itu minimal di saat langsam bisa mendekati setengah-setengah nah seperti ini di saat langsam sudah mendekati sama berarti dia tekannya sudah mulai seimbang tekanan karbu atau bukaan koinnya atau kalibrasinya dia sudah seimbang antara kanan dan kiri oke mudah-mudahan cara ini bisa membantu teman-teman dimanapun berada ya teman-teman tadi sudah kita setting kalibrasinya kita coba pasang normal lagi ya kita pasang normal lagi selang-selang aslinya kita pasang misalnya mudah-mudahan lebih responsif ya bismillah ini dari langsamnya lebih stabil dibandingin sebelumnya lebih enak digas-gasnya langsung nyambung top limitnya top limit motornya sudah sampai atau belum alhamdulillah alhamdulillah sudah bisa sampai top limitnya sebelumnya hanya sampai 8000 RPM ya oke itu teman-teman tadi setting kalibrasi kabelator sistem kepakumannya yang dua karbu jadi teman-teman untuk setting awalnya motor kurang normal cek dulu pengapiannya businya apinya baru ke karbulatornya ya sistem kepakumannya terus di saat servis jangan sampai tertukar jarum skep antara kiri dan kanan untuk yang kiri N9 PU yang kanan N9 VW ya teman-teman ya jangan sampai salah masang jarum skepnya nanti setelah anginnya pun akan pincang gitu oke seperti itu penjelasannya dari saya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua mohon maaf atas segala kekurangannya alhamdulillah rabila alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax